Kewasan di DKI Jakarta yang tergenang bertambah jadi 92 RT wilayah di DKI Jakarta yang terendam air bertambah. Kepala Pusat Data dan Informasi, Pusdatin. Muhammad Insyaf melaporkan data yang diperoleh hingga pada pukul 9 waktu Indonesia Barat setidaknya ada 92 rukun tetangga RT yang terdampak banjir. Ketinggian air berkisar 40 cm. Informasi genangan dari sebelumnya 71 RT saat ini menjadi 92 RT atau 0,302% dari 30.470 RT yang ada di DKI Jakarta, dengan ketinggian hingga 40 cm, kata Insyaf dalam keterangan tertulis, Sabtu, tanggal 16 Juli tahun 2022. Insyaf menyampaikan, 26 RT dari 92 rukun tetangga RT yang terdampak banjir berada di wilayah Jakarta Selatan. Berikutnya, 18 RT berada di wilayah Jakarta Barat. Selanjutnya, 48 RT berada di wilayah Jakarta Timur. Insyaf menyampaikan, banjir disebabkan luapan kali antara lain kali kerukut, kali pesanggerahan, kali angke dan kali ciliwung pasca turunnya hujan dengan intensitas tinggi. Kondisi genangan sedang ditangani oleh DSDA, Damkar dan PPSU Kelurahan. Genangan ditargetkan akan surut dalam waktu cepat, tandas dia. Perumahan di Bogor terendam banjir 1,2 meter sementara itu, Perumahan Bumi Pesanggerahan Indah, BPI, di Desa Cilebut Barat, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terendam banjir dengan ketinggian air sekitar 1,2 meter pada Jumat, 15 per 7 malam. Kasihan yang punya bayi terjebak dalam rumah tidak bisa keluar juga karena air di jalan tinggi banget, ucap salah satu warga, Sony Prasetyo di Cilebut, Bogor, Sabtu, tanggal 16 Juli tahun 2022, pagi. Menurutnya, lokasi itu mulai digenangi air saat terjadi hujan deras pukul 17.15 waktu Indonesia Barat. Tapi, kali ini curah hujan lebih tinggi dari biasanya, sehingga tak sampai setengah jam genangan air sudah masuk ke dalam rumah. Sony menyebutkan bahwa banyak warga kebingungan untuk bertindak ketika permukaan air terus naik. Karena, saat itu belum ada penanganan dari petugas badan penanggulangan bencana daerah, BPB. Terima kasih. Terima kasih.